Intro Terimuners, aku Mega Sotia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Buruh di Batam, Provinsi Kepulau Riau mengaku siap untuk turun ke jalan Tribuners menolak permenakar nomor 5 tahun 2023 Buruh Batam mengaku siap menggelar aksi turun ke jalan menolak permenakar nomor 5 tahun 2023 Meski aturan itu tidak diterapkan untuk semua industri namun permenakar tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan gubernur Alfie Tonewaketum PPI VS PMI sekaligus Ketua DPP Partai Burung Kepri pada Jumat 17 Maret 2023 menjelaskan dalam SK Gubernur mengenai penetapan upah minimum kota menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib membayarkan upah sesuai dengan yang sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Bagi perusahaan yang tidak menjalankan SK Gubernur undang-undang menegaskan bahwa hal tersebut merupakan pidana Nah, sekarang permenakar membuat aturan perusahaan bisa membayar upah 75% dengan alasan perusahaan terdampak ekonomi global kata Alfie Tonewaketum Alfie Tonewaketum mengatakan Tribuners bahwasannya aturan tersebut tidak masuk akal ia menegaskan langkah-langkah yang mereka laksanakan yang pertama akan menggugat permenakar tersebut sesuai aturan yang berlaku selanjutnya mereka juga akan melaksanakan unjuk rasa Alfie Tonewaketum juga mengatakan Presiden mengeluarkan aturan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum sebelumnya Tribuners di tengah upaya buruh Indonesia memperjuangkan pendolakan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja Kementerian Ketengkerjaan atau Kemenakar Republik Indonesia justru mengeluarkan permenakar nomor 5 tahun 2023 isi aturan dalam permenakar itu cukup merugikan kalangan buruh menanggapi hal tersebut Ketua FSPM Iko Tabata Biafet Ramon mengatakan dikeluarkan permenakar nomor 5 tahun 2023 membuat kondisi buruh saat ini sudah jatuh tertimpa tangga Ramon mengatakan saat ini buruh sedang berjuang melaporkan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja namun malah menakar mengeluarkan aturan baru buruh di kota Batam pun mengecam keras dikeluarkannya permenakar 5 tahun 2023 permenakar yang dikeluarkan menurut buruh sangat bertentangan dengan UU serta PP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri di samping itu permenakar tersebut tidak jelas dan rentan disalahgunakan oleh pengusaha untuk membayar upah murah Tribuners mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu sekian berita terkini yang lagi hype banget jangan lupa Tribuners untuk pantangin terus channel Tribun Batam setiap hari dan program hype setiap hari jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!